Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya saya Sunarif dari Forum News Network dalam sepekan terakhir ini kita dihebohkan oleh berbagai aksi teror mulai dari bom bunuh diri di Makassar dan kemudian seorang wanita yang menerobos ke Mabes Polri dan kemudian ditembak mati oleh polisi dan tetapi satu narasi yang sama itu adalah bahwa itu semua adalah aksi terorisme dan saya baru hari ini saya membaca sebuah tulisan menarik ini tulisan dan seorang aktivis yang saya kenal juga sebagai akademisi di Universitas Negeri Jakarta UBD lah Badun Kamu Bet Assalamualaikum 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 Mas Gersu Apa kabar Mas? Alhamdulillah Ini saya baca tulisan Anda ini saya mendapat perspektif tentang terorisme Sekarang ini kan kalau kita ngomongin soal terorisme di Indonesia itu kelihatannya satu tarikan nafas bahwa itu Islam dengan radikalisme, dengan ekstremisme, dan dengan Islam tapi tulisan Anda menjelaskan ada fenomena bahwa sebenarnya secara gini logis, secara historis bukan seperti itu tapi Anda masuknya dengan soal heboh sekarang, soal surat wasiat ini juga tertarik ya saya pertama tertarik itu karena loh kok suratnya bisa mirip ya antara pelaku yang di Makassar dengan yang di Mabes Polri lalu saya kira saya mesti melihat genealogi terorisme itu dari masa lampau memang saya kasih sekilas tentang sesungguhnya dari mana sih terorisme itu dan bagaimana teroris itu mulai muncul ternyata sudah berabad-abad itu Mas Gersu kan sejak abad ke-5 Masehi ketika Romali Barat runtuh dan itu dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan Barbar dan pada masa itu ya disebut sebagai teror dan itu pelakunya adalah teroris sampai kemudian episode Revolusi Perancis dan diksi-disi teror itu sebetulnya sudah lama jadi kalau kita lihat genealoginya ternyata tradisi teror itu dari Eropa oke, dan kemudian setiap kali ada tindakan yang nggak benar disebut Barbar tindakan Barbar itu asalnya dari situ mulainya ya dari situ, jadi Barbar itu ya perilaku teror itu kalau dalam bahasa ingatkan Barbarian jadi lebih dilihat sebagai satu perilaku anarkis sebetulnya pada lawan politiknya karena orientasi teror pada waktu itu itu bukan orientasi yang sangat ideologis tetapi lebih karena keinginan untuk berkuasa atau keinginan untuk menguasai dan mengambil keuntungan finansial dari penaklukan itu dan itu dilakukan secara-cara teror terhadap objek yang dia targetkan jadi kalau kita lihat prosesnya semacam itu dan kemudian mulai menjadi heboh teroris ini ketika peristiwa WTC dan itu satu peristiwa yang dalam konteks tertentu memang sangat memalukan Amerika karena betapa luar biasanya aksi ini negara sebesar Amerika bisa dijebol tapi lucunya kemudian itu disetimakan dengan agama bahwa pelakunya adalah teroris muslim sebenarnya tidak ada hubungannya itu apalagi kalau kita lihat aktornya disebutkan maka kita bisa mengetahui siapa sesungguhnya aktor yang diasumsikan oleh Amerika itu sebagai aktor teroris itu kan sejarahnya panjang kan dan apalagi kalau dalam kasus WTC itu muncul juga berbagai teori konspirasi dan banyak sekali kejangan-kejangan yang muncul dan disana karena Amerika bagaimanapun relatif orang bebas untuk mengakses berbagai informasi dan juga menyampaikan pendapat dengan tidak khawatir kita juga mendapatkan resektif yang berbeda dengan narasi yang digembangkan oleh pemerintah Amerika kan ya betul jadi narasi yang ternyata muncul dari Amerika itu kan kemudian mereka membahas satu program besar kan Amerika ini triliunan dolar miliaran dolar dikeluarkan untuk kepentingan pemberantasan terorisme dan itu ditujukan kepada kelompok Islam yang kemudian mereka sebut sebagai Al-Qaeda padahal kalau kemudian kita tusuri posisi misalnya Osama Bin Laden itu dulu adalah sekutunya Amerika jangan tanda petik ya masih itu binaannya Amerika ini menarik penting saya kira kasus Osama Bin Laden itu bisa membuat kita memahami sebenarnya siapa sih yang dimaksud teroris dan siapa sebenarnya yang kemudian memberikan label atau hegemoni makna gitu ya karena dalam hari ini Amerika tiba-tiba kemudian bisa menyebut mantan sekutunya itu sebagai teror kan gitu ya kan betul itu mas jadi ternyata kemudian kan kita bisa mengetahui bahwa Osama Bin Laden dulu bersekutu bahkan di Bina begitu bagiannya melatih perang melawan Rusia pada waktu dalam kasus Afganistan dan ternyata kan kemudian Osama dan kelompoknya berseberangan dengan Amerika dan disitu kemudian kita tahu bahwa ternyata kepentingannya soal soal kepentingan lahan minyak misalnya soal kepentingan sifatnya ekonomi begitu jadi kalau kita lihat motifnya itu bukan motif karena perintah agama untuk menghancurkan WTC tetapi karena ternyata ada kepentingan ekonomi di dalamnya jadi waktu sebelumnya bagi Rusia Osama itu adalah teroris ketika dia membantu Amerika dan bagi Amerika itu sekutu tapi ketika kemudian Rusia hengkang dan Amerika kemudian menguasai Afganistan Osama menjadi teroris kan begitu jadinya ya itu luar biasa ya labelingnya ya ya itu mirip dengan inilah apa namanya pola-pola kolonialisme kan di Indonesia dulu ada yang bersekutu dengan kolonial misalnya lalu tiba-tiba melakukan pengkhianatan atau bahkan melawan kolonial itu misalnya lalu pun disebut sebagai kelompok teror juga oleh kolonialisme pada episode kolonial peristiwa-peristiwa semacam itu kan banyak tuh di beberapa negara jajahan gitu saya kira itu Mas Hersu dan kalau lihat kita terminologinya misalnya tulisannya siapa David Rappaport misalnya ada satu buku menarik The Morality of Terrorism misalnya itu kan dia mengklasifikasikan ya ada yang disebut dengan State Terrorism misalnya ada yang disebut dengan Religious Terrorism jadi kalau kita pakai logika ini ilmuwan terkemuka yang konsen dengan terorisme ya logika itu maka sesungguhnya serangan Amerika terhadap Irak serangan Amerika terhadap Afganistan itu adalah State Terrorism bagian negara melakukan teror terhadap warga negara lain dan kalau kita telusuri kan ada pertanyaan penting di situ mengapa Amerika mau menyerang Irak dan pada saat itu di PBB 200 negara kurang lebih menolak agresi Amerika terhadap Irak itu tapi kan Amerika berargumen bahwa Irak punya senjata pemusnah masal begitu Irak diserang dan kemudian rakyat Irak jumlahnya sangat banyak yang meninggal itu salah puluhan ribu yang meninggal terbunuh oleh agresi Amerika dan dicari itu senjata pemusnah masalnya sampai sekarang tidak ada mas itu artinya Amerika ternyata sangat fatal kesalahannya dalam serangan terhadap Irak itu dan itu terorisme oke, dengan cara begitu itu kan sebenarnya memahami bahwa sebuah kekuasaan dengan segala macam perangkatnya itu dia bisa menisbahkan seorang menjadi teroris padahal sebenarnya mereka sendiri yang sesungguhnya adalah teroris kan begitu iya, betul mas jadi diksi teroris itu itu kan kemudian dihegemoni maknanya siapa yang kemudian mengkonstruksi makna itu lalu kemudian dipublikasikan maka objek yang dijadikan sebagai objek yang kemudian dinilai sebagai teroris itu dikonstruksi maknanya bahwa dia adalah seorang teroris padahal sesungguhnya kalau kita lihat indikator-indikatornya yang teroris itu bisa jadi yang mengkonstruksi makna itu karena dia sesungguh melakukan tindakan-tindakan kekerasan tindakan-tindakan teror yang membunuh rakyat bisa menakuti-nakuti rakyat dan lain-lain nah, pola semacam ini nampaknya juga sesungguhnya bisa terjadi di negara-negara lain kalau saya tidak keliru ya Mas Yersu ada satu berita yang kenasional sekitar tahun mungkin 2000-an awal ya di Pakistan siapa Perdana Menteri pada waktu itu? siapa? siapa? bukan Nawasarif nah, betul Nawasarif dia katakan bahwa kelompok radikal itu sekarang melawan Pakistan dulunya adalah dipelihara oleh saya kira-kira begitu nanti bisa dicek beritanya artinya apa orang yang semacam itu ternyata itu ada di dalam negara dan itu terkoordinasi oleh negara dan ternyata kemudian pada titik tertentu kelompok ini melakukan satu agenda yang kemudian disebut sebagai teroris itu itu memang sangat terkenal itu intelijen Pakistan ISI kalau tidak salah nama intelijennya saya seingat saya dan mereka ini sebenarnya banyak sekali juga bekerja sama dengan Taliban di belakang layar jadi dalam hal ini makanya ketika kita melihat soal wacana terorisme ini harusnya kita hati-hati kita tidak jangan melihat hanya yang tampak di permukaan tetapi di balik permukaan terutama dalam dunia intelijen itu banyak sekali hal-hal yang jauh lebih tidak linier seperti yang kita pikirkan betul mas memang harus hati-hati saya kira termasuk juga para ilmuwan itu kan sebetulnya ada upaya yang sangat hati-hati bagaimana mengungkap kasus teroris itu metodologinya seperti apa kalau di dalam apa logik metodologi ilmiah dalam pendekatan kualitatif itu kan ada metode yang cukup mampus dan mengungkap satu peristiwa diantaranya dalam melakukan satu metode wawancara mendalam atau deep interview dan itu dilakukan harusnya oleh banyak kekalangan akademisi tetapi karena banyak peristiwa teror itu yang terjadi terorisnya sudah meninggal jadi sehingga sulit kan untuk untuk mengungkap ada buang-buang diri bagaimana kita bisa mengungkap argumen dia motif dia itu kan sulit sampai kemudian saya mencari apa referensi ada enggak sebetulnya ilmuwan yang mampu mewawancari secara mendalam terhadap argumen-argumen teroris ketika dia melakukan tindakan teroris dan ternyata memang ada satu satu ilmuwan penting menurut saya kalau tidak salah namanya John Horkan John Horkan ini mewawancarai 60 teroris menurut pengakuan beliau dan kita asumsikan bahwa wawancaranya sangat mendalam begitu meskipun saya tidak menemukan satu prosesnya gambaran prosesnya tapi dia katakan metode ini sangat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dan dia juga bukan orang sembalangan ini ditulis oleh Tory The Angels dia mengungkap bagaimana John Horkan ini berjuang mewawancari teroris dan ternyata John Horkan ini adalah salah seorang penting di Amerika Direktur pada Center for Terrorism and Security Studies nah dia ketika mewawancari 60 teroris itu itu menemukan sejumlah argumen dari para teroris dia rumuskan dalam 7 poin penting jadi kalau kita lihat di sini misalnya dia menjelaskan bahwa teroris itu melakukan tindakan teror karena merasa marah terasing dan kehilangan hak di dalam kehidupan sosial ekonomi mereka termasuk dalam kehidupan politik kemudian yang kedua Sang Teroris ini meyakini bahwa keterlibatan politiknya tidak memungkinkan mengubah keadaan jadi dia semacam ada kesel ada tingkat frustasi di situ agendah politik tidak mampu mengubah keadaan begitu kemudian ada merasa ketidakadilan dari 60 teroris yang diwawancara itu kemudian merasa perlu bertindak segera daripada mendiskusikan jadi memang sangat apa namanya progresif begitu sikapnya agresif tidak mau berdiskusi lama-lama begitu kemudian yang kelima mempercayai bahwa terlibat dalam kekerasan melawan negara merupakan hal yang bisa dimaklumi begitu di dalam arena politik sosial dan ekonomi kemudian kalau kita lihat yang ke-6 misalnya memang ada nuansa untuk kelompok-kelompok tentu mendukung agenda-agenda kekerasan itu jadi dia merasa nyaman juga kemudian yang ke-7 kata John Horton mereka mempercayai akan mendapatkan penghargaan sosial dari 7 temuan ini Mas Hersu ternyata tidak ada satu pun alasan teroris itu bahwa mereka melakukan tindakan teror itu karena perintah agama menarik dan ini bisa dipertanggungjawabkan metodologi risetnya saya kira bisa dibaca dalam satu artikel jurnal penting di beberapa jurnal saya temukan juga yang mengutip John Horton ini oke dan kemudian kalau kita kembali juga ke kitab-kitab suci saya kira khususnya kita tahu Islam kita tidak pernah ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk melakukan aksi teror oh iya tidak ada kan ada perintah-perintah yang dimunculkan di dalam terminologi Al-Quran kalau kalau saya dulu belajar agama misalnya karena kebetulan keluarga santren gitu ya itu itu dijelaskan dan oleh para kiai saya bahwa Tuhan itu sebetulnya mengajarkan sesuatu yang sangat indah sangat damai jadi ada kalimat misalnya jadi bagaimana kita diberita oleh Tuhan oleh Allah itu mengajak orang lain dengan cara hikmah jadi terminologi mengajak orang untuk berbuat baik itu justru dengan pendekatan yang sangat halus kalau tidak salah bahkan ada saya lupa itu ayat atau hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita membunuh satu manusia sama dengan kita membunuh seluruh kehidupan itu kan ada juga itu ada di Al-Quran dan ada di dalam hadis ada kalau saya di surat An-Nisa saya pernah baca juga itu dan itu jelas sekali clear Islam bagaimana Islam itu sangat menghargai kemanusiaan karena bayangkan dan itu hanya ada dalam dogma Islam membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh manusia alam raya ini itu artinya bahwa Islam sangat menghargai dan menghormati satu nyawa manusia saya ingin masuk berarti sebenarnya clear bahwa tidak ada dasar tidak ada basis terorisme dalam agama apalagi dalam Islam menjadi pertanyaan kenapa kemudian sekarang kelihatannya di Indonesia itu labeling atau stigma itu coba dilekatkan jadi ketika orang bicara tentang terorisme orang itu kemudian menganggap itu sebagai sebuah terorisme Islam padahal kita juga kemarin membacakan negara seperti Australia dan Five A's itu kan Amerika, Kanada, Inggris, New Zealand itu mata-mata lima negara itu sudah mengubah itu tidak lagi dikenal di Indonesia tapi itu justru makin kental saya kira itulah problem di Indonesia saya kira rezim termasuk aparat perlu diingatkan bahwa pola semacam itu perlu dievaluasi perlu ada satu data riset yang mendukung untuk mengubah cara pandang itu karena memang empiriknya bukan seperti yang kemudian dinarasikan di agenda publik bahwa yang kemudian ditemukan ada kasus-kasus yang mereka melakukan teror adalah menggunakan jilbab misalnya menggunakan cadar kemudian dan dia ada beragama Islam misalnya itu tidak ada korelasi yang sangat kuat antara keberagamaannya dengan tindakan teroris artinya kalau kita menggunakan logika itu itu bisa berlaku juga misalnya seperti yang terjadi di New Zealand ada anak muda yang berusia berusia 28 tahun Branton Terran itu menurut saya sadis itu sampai 51 orang meninggal dan 40-an luka dan itu prosesnya sangat luar biasa saya baca kronologisnya di satu media internasional itu sangat dari pengakuannya siapa Branton ini bahwa dia memang sudah mengincar lokasi itu kemudian dia sudah survei lalu dia kapan dia harus melakukan eksekusi dan itu gerombolan orang jamaah sholat jumat yang dibunuh jadi saya kira bahkan ada anak bayi yang usia 3 tahun yang mencari ayahnya sedang ayah yang sudah meninggal dia merangkak memegang ayahnya lalu ditembak sampai dua kali oleh Branton itu peristiwa yang sangat tragis dan kalau kita lihat disitu dia bukan seorang muslim kalau kemudian tindakan teror semacam itu dikaitkan dengan agama dia Kristen berarti Kristen juga teroris itu kan nggak bisa yang diserang juga masjid lagi jadi ada memang yang motifnya itu motif agama tetapi tidak boleh kita serta-merta kemudian itu menjeneralisir bahwa kemudian Kristen atau Katolik teroris seperti juga kita disini ada kejadungan para bazar mewajanakan itu sebagai Islam radikal dan Islam teroris betul dan itu menjadi poin penting menurut saya saat ini untuk membawa isu teroris itu dengan cara pandang yang lebih objektif dengan cara pandang yang scientific karena itu justru yang dipentingan sekarang rasionalitas kita perlu dihadirkan di dalam melihat perilaku teror ini oke saya ingin mencoba setelah Anda tadi menjauh ke belakang secara genealogis mulai dari sebelum masyai tadi sampai sekarang ke current isu sekarang berkaitan karena judul Anda itu berkaitan dengan wasiat dan itu yang sangat ramai saya lagi saya ingatkan oleh teman-teman bro kita ini kan generasi X kalau generasi X dulu memang kita terbiasa surat-menyurat kalau biasanya dulu kalau jatuh cinta naksir sama perempuan kita gak berani menyampaikan surat itu diselipkan dalam buku dalam buku tapi kalau generasi sekarang itu gak ada gak kenal begitu generasi itu buat status di media sosial jadi menurut saya ini juga menarik bagaimana ada peristiwa yang sama dicurigai di Makassar dan juga di Jakarta itu sama dan kok gaya bahasanya juga sama ini juga tetap menurut saya menjadi menarik perhatian ini makanya Anda juga membuat itu sebagai salah satu judul gitu ya ya betul itu mas kalau lewat kan generasi milenial itu kan ditandai dengan no gadget no life misalnya nah mestinya kalau dia teroris milenial dia update di medsos ya kan sehingga ngopinya gampang gitu untuk membasis pasien bisa kopi dan lain-lain memindahkan dari satu medos ke medsos yang lain nah tetapi ini ditulis dengan tulisan tangan ya dan itu kok ada kemiripan dari dua peristiwa ini dari apa dia menghormati ibunya sampai pesan tidak boleh lagi menggunakan bank karena riba ini kok ada kemiripan-kemiripan ini 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 semacam ada mekanisme yang bekerja untuk setiap melakukan teror itu memproduksi surat wasiat gitu mas dan saya melihat isinya tidak ideologis gitu jadi lebih sebagai satu ekspresi kepasrahan personal ya iya atas ketidakberdayaan dirinya di tengah-tengah situasi beda dengan misalnya dilakukan oleh Brenton Taran misalnya dia menulis manifestonya dengan judul The Great Replacement itu itu sampai 73 halaman mas jadi itu kan sangat ideologis gitu dengan sejumlah argumen bahkan dia merujuk beberapa literatur dan peristiwa-peristiwa teror sebelumnya itu sangat ideologis dan itu sangat berbahaya teroris semacam itu tapi dalam kasus di Indonesia itu lewat surat wasiat saya kira ini yang kemudian membuat saya kira kita sebagai akademisi membangun satu pertanyaan penting di situ mengapa ada fenomena teroris itu kemudian membuat surat semacam itu dan ternyata itu tidak hanya sekali saya katakan tadinya mirip-mirip antara Makassar dengan Jakarta terus saya cek ada nggak sih teroris yang pernah membuat surat wasiat juga ternyata ada tahun 2016 itu yang teroris ditangkap di Bekasi yang dia mau kirim surat wasiat ke ibunya yang ke Cirebon itu ternyata ada surat wasiat juga lalu teroris yang di mana ditembak di Waduk Jatiluhur Purwakarta juga ada surat wasiat kalau produksi surat wasiat itu dilakukan oleh teroris dan itu ada semacam tren saya kira kita mesti bertanya dan ini mesti melibatkan para pakar bahasa termasuk juga para sekolah masersu termasuk juga para pemikir-pemikir lain untuk mengungkap ada apa sesungguhnya mengapa kemudian ada kecenderungan yang sama bahwa setiap teroris membuat surat wasiat kemudian bahkan ada kemiripan beberapa narasinya ini ada apa saya kira ini perlu diungkap tapi proses mengungkapnya harus tetap dengan pendekatan saintifik saya kira itu mas Ersu karena pendekatannya bisa saja kita melihat jangan-jangan ini fabrikasi itu kan itu dia itu saya gak sampai kesana mas tapi ada mekanisme seolah-olah ada dugaan ada mekanisme sistemik yang menggerakkan bahwa ketika melakukan teror kamu harus membuat surat wasiat semacam itulah dan itu terlalu terjadi di beberapa kali di Indonesia saya kira sebagai seorang akademisi Anda bisa memberi semacam rekomendasi dengan situasi ini karena bagaimanapun labeling apalagi kemudian berkaitan dengan Muhammad Islam sebagai mayoritas itu dalam jangka panjang itu pasti tidak bagus buat pemerintah itu sendiri dan juga buat perjalanan bangsa kita berbangsa dan bernegara ya saya kira itu penting ya pertama memang pemerintah aparat mulailah menggunakan pendekatan yang lebih saintifik di dalam memahami dan membaca pestiwa teror itu dan tidak lagi kemudian misalnya melakukan labeling terhadap perilaku teror itu dengan mendekatkannya dengan agama ini termasuk juga kepada publik ya termasuk juga para pegiat di media sosial termasuk juga mungkin buzzer sudah waktunya untuk kemudian kita menghilangkan labeling itu karena kalau itu terus dipelihara akan memunculkan persepsi-persepsi liar di publik termasuk juga orang bisa saja melakukan satu labeling terhadap teroris yang terjadi di New Zealand misalnya dan di beberapa negara yang kebetulan mereka adalah non-Muslim misalnya itu kan tidak kita inginkan situasi itu saya kira itu pertama jadi menghilangkan mekanisme atau proses yang sifatnya labeling dan stigma terhadap teroris yang didetakkan dengan agama itu kemudian yang kedua memang harus dilakukan upaya untuk mengungkap persoalan terorisme ini dengan pendekatan yang lebih saintifik saya kira dua poin itu menjadi poin penting sekarang termasuk juga kesungguhan aparat saya kira kesungguhan badan penanggulangan terorisme dan presiden untuk mengungkap sesungguhnya siapa aktor di belakang praktek-praktek teroris ini kan ini sudah sekian lama mas prosesnya dan badan nasional penanggulangan teroris juga berdiri sudah lama coba ungkap sebetulnya apa ini yang sesungguhnya terjadi mengapa peristiwa ini seringkali terjadi dan biasanya terjadi bukan biasanya seringkali terjadi pada momen-momen tertentu kondisi-kondisi tertentu peristiwa tertentu ini saya kira perlu diungkap dengan pendekatan yang ilmiah saya kira baik terima kasih Ubet jadi saya ingin menutup perbincangan keterlis dengan sebuah statement bahwa saya muslim saya islam dan saya bukan teroris saya muslim dan saya adalah indonesia saya bagian dari Indonesia baik mantap mantap saya kira itu poin penting baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!